Hai good day guys kembali lagi di kentang tech channel dan kali ini kita akan ngerakit sebuah PC server Kebetulan kita dapat orderan PC server tapi dalam bentuk rakitan PC bukan PC build up So langsung aja yuk kita spill spare part yang dipakai serta spesifikasinya Oh iya video ini mengandung giveaway loh ya makanya simak videonya sampai habis Disini untuk motherboardnya kita dapat sepaket, motherboardnya sendiri adalah salah satu motherboard kelas dewa di kelasnya Adalah Asus ROG Strix X99 Mobile ini diperuntukkan untuk prosesor LGA 2011 yang rata-rata memang digunakan untuk PC gaming dan juga server Kemudian mobile ini juga udah support RAM DDR4 hingga speed 333 MHz Selain itu dia juga ada fitur Aura RGB Illumination yang bisa sinkronis ke semua komponen lain yang memiliki fitur RGB Selain itu mobile ini sendiri sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan di kelas dunia Fitur-fitur lain tentu aja komplit banget di kelasnya Udah PCI Gen 3, 8x16GB per second, fitur auto overclocking dan lain sebagainya Kemudian untuk prosesornya disini kita pakai Intel Xeon E5-1650V3 Prosesor khusus untuk server ini punya litografi masih 22nm Dia punya 6 core dan 12 thread Frekuensi dasarnya sendiri adalah 3,5 GHz Dan turbo frekuensinya adalah 3,8 GHz TDP-nya terhitung cukup lumayan, yakni sebesar 140 Watt Sebagai sebuah prosesor server yang mempunyai di jamannya Keberadaan 6 core dan 12 thread-nya sudah sangat mampu menghandle kebutuhan server Untuk sekolah yang banyak digunakan untuk ujian nasional atau aktivitas sejenisnya Selanjutnya untuk RAM-nya disini kita pakai RAM Corsair Vengeance DDR4 32GB Dengan rincian 8GB x 4 keping Penggunaan RAM 32GB memang menjadi tuntutan Karena konon katanya untuk server sekolah itu Butuh PC dengan kemampuan multitasking yang mumpuni Itu sebabnya RAM 32GB adalah kebutuhan yang patut untuk dipenuhi dari PC rakitan kali ini Lantas untuk storage disini kita sengaja pilihkan SSD aja Yaitu SD Vulkan Z dari T-Force sebesar 480GB SSD dari T-Force ini punya kecepatan yang cukup bagus Baik itu untuk red speed-nya dan juga red speed-nya Kita dolas dan review untuk SSD ini beberapa waktu yang lalu Alasan kenapa tidak pakai NVMe Salah satunya karena NVMe itu TBW-nya atau usia pemakaiannya itu lebih singkat daripada SSD Daripada SSD SATA biasa Dan juga untuk meminimalisir kerusakan data juga Ditambah lagi untuk perawatan SSD SATA biasa itu lebih mudah daripada NVMe Kita gak mau sekolah di daerah jadi direbetkan dengan problematika NVMe yang sering mengganggu di kalangan pengguna awam Karena kita juga ada di daerah ya bukan kota yang besar Jadi masih banyak sekolah-sekolah itu kadang kesulitan menangani sendiri kerusakan-kerusakan yang sifatnya sebenarnya masih bisa diwatasi dengan mudah Untuk PSU-nya disini kita pakai dari GameMax Yaitu GameMax GX750 yang sudah bersertifikasi 80 plus gold Sebenarnya di kita itu ada beberapa PSU dengan merek yang lebih bagus Hanya saja rata-rata kondisinya itu second Selain itu PSU ini juga ada ready di studio kita dan masih belum kita gunakan karena belum ada rakitan yang proper atau pas sama spesifikasi dari PSU-nya Kebetulan kali ini ada rakitan yang pas jadi kita pakai saja PSU yang satu ini Selain itu PSU-nya sendiri juga udah lumayan Kabel-kabelnya pun sudah yang pipi dan bagus Jadi lebih mudah untuk ditata di dalam casing Fitur-fitur andalan pada PSU dengan sertifikasi 80 plus gold pun udah ada lengkap di dalamnya Lantas untuk urusan cooling disini kita pakai yang punya harga gak terlalu mahal Tapi udah lumayan bagus untuk ngademin prosesor Xeon-nya Inilah dia Deepcool Gamax AG620 Air cooling ini sudah support juga dengan prosesor LGA 2011 Jadinya untuk masangnya juga cukup mudah dan gampang Oh iya karena disini kita pakai prosesor server jadi kita butuh VGA-kan untuk display-nya Karena kebetulan VGA disini bukan untuk dipakai dengan game Melainkan cuma buat display dan output saja Kita kasih VGA standar dari Nvidia yaitu Digital Alliance GT 742GB saja VGA ini udah cukup banget untuk display 3 monitor Sekedar dipakai buat aplikasi 2 dimensi seperti Corel dan Photoshop juga aman Bahkan untuk editing standar dengan cap card pun juga masih bisa Terakhir untuk casingnya disini kita pakai casing Aula Spider FZ013 Casing ini harganya lumayan terjangkau Tapi dia udah ada mesh di bagian depan Kemudian udah disertakan 3 buah fan 12 cm pula Dan support dengan Mobo ATX Bentuknya juga gak yang gede banget jadi lebih mudah ditata dan ditaruh di lab komputer sekolah Oke sekarang mari kita rakit dulu semuanya Nah pas prosesan rakitnya kita hampir gak ada kesulitan yang berarti Walaupun LGA 2011 adalah spesifikasi yang jarang banget kita dapat untuk rakitan Sebenernya perlakuannya sama aja dengan kalau ngerakit PC-PC atau PC gaming lain biasanya Yang penting pastikan cooler yang kita pakai itu support dengan socket LGA 2011 Karena gak semua cooler yang beredar di pasaran itu menyediakan mounting untuk LGA 2011 Karena memang PC-PC server macam begini biasanya jarang dipakai oleh user-user rumahan Itu sebabnya di pasaran coolernya tidak tersedia untuk semua jenis cooler Tapi biar demikian untuk dapetin coolernya juga gak susah kok Banyak banget brand cooler itu nyediain cooling yang support dengan LGA 2011 Salah satu alasan kita gak pakai liquid cooling juga karena untuk memudahkan perawatannya Air cooler begini itu lebih mudah untuk jaga dan ngerumatnya Daripada pakai liquid cooler Kita khawatir yang pakai di sekolah kurang paham untuk jagainnya Jadi kita putusin untuk cukup pakai air cooler aja tapi yang udah lumayan bagus So jadi inilah hasil rakitan PC server untuk lab sekolah di daerah kita kali ini Disini saya spill ke seluruhan spesifikasinya Tapi harganya itu gak saya spill karena saya mau adain giveaway pada konten video kali ini Jadi kalian bisa tuliskan di kolom komentar perkiraan harganya menurut kalian tentang PC ini Dan nanti akan kami pilih 2 orang pemenang yang jawabannya mendekati harga real dari rakitan PC kita kali ini Kalian bisa cari referensi di Tokopedia atau Shopee atau cari estimasinya sendiri Atau kalian bisa juga kira-kira sendiri Untuk 2 orang pemenang yang beruntung Masing-masing akan kita kasih keyboard mekanikal dari NYK yang kapan hari pernah kita review seperti ini So tunggu apalagi ikutin giveaway nya sekarang juga Kemudian selain itu kami juga punya beberapa catatan hasil benchmark singkat dari PC kali ini Kita tes dengan Cineband R20 4x loop Hasil pengujian pertama mendapatkan skor 2570 PTS Dengan suhu maksimal yang didapat adalah 64 derajat celcius dan average nya itu ada di 54 derajat celcius Kemudian pengujian kedua mendapatkan skor 2585 PTS Naik dari yang pertama dengan suhu maksimal di 64 derajat celcius juga Dan average nya di 55 derajat celcius Lantas di pengujian ketiga kita dapati skor 2581 PTS Dengan suhu maksimal yang sama di 64 derajat celcius Hanya average nya naik menjadi 58 derajat celcius Dan pengujian terakhir kita dapati skornya sedikit turun ke 2579 PTS Dengan suhu nya naik ke 65 derajat celcius untuk maksimalnya Sedangkan average nya itu dia ada di 59 derajat celcius Dari sini terlihat kalau dengan cooler dan casing yang punya airflow memadai Suhu dari prosesor saat full load itu bisa terjaga dengan cukup baik Karena biasanya prosesor-prosesor server itu punya suhu yang cukup tinggi Ini juga dikarenakan mereka punya TDP yang cukup tinggi pula Yang ini dikisaran 140 Watt Jadinya suhu yang dihasilkan juga pasti lebih panas Oh iya untuk pengujiannya ini kita lakukan di ruangan tanpa AC Sama sekali dengan kondisi casing tertutup So demikianlah rakitan PC Saver kita kali ini Dan jangan lupa ikutin giveaway nya Untuk penjelasan lebih detail tentang giveaway nya sendiri Silahkan lihat di deskripsi video ini Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like kalau kalian suka See you next video Adios dan jangan lupa semangat setiap hari Sub indo by broth3rmax